Bukan juga. Kenapa? Taukah kalian siapa negara yang memiliki pengaplikasian AI paling sukses di dunia? Tentu saja adalah China, yang saat ini jauh meninggalkan US dalam hal penerapan teknologi AI-nya yang sudah menjalan di semua bidang kehidupan. Let me tell you, bro. Saat ini pelajar di sekolah dasar sudah mulai mengaplikasian AI dengan bantuan sebuah alat yang dipasang di kepala. Alat ini akan membaca gelombang otak penggunanya, sehingga dapat memberikan report menggunakan data dan statistik. Apakah sang anak berkonsentrasi dalam pelajaran atau memikirkan hal lain, melamun atau sedang stres, yang nantinya semuanya bisa diavaluasi oleh guru? Kayaknya nggak bakal ada lagi istilah nyontek dan tidur di kelas lagi kalau gini, bro. Kemudian penerapan AI dan robotik di sekolah pingpong. Kini pelatihan pingpong sudah mulai menggunakan robot AI yang bisa menjadi lawan sekaligus guru yang bisa bekerja 24 jam sehari. Perusahaan besar seperti Alibaba mempunyai manajemen AI yang luar biasa rumit dalam mengendalikan pengiriman paket ke seluruh dunia setiap detiknya non-stop 24 jam. Ya, semuanya dijalankan dengan AI yang jauh dari human error. City Brain Bisa dibilang trafik yang ada di Sun Sun saat ini diatur dengan sebuah chipset superkomputer yang bisa beradaptasi menggunakan AI untuk mengatur lalu lintas kota yang semuanya terhubung dengan surveillance kamera yang memiliki kemampuan face recognition yang ada di setiap titik kota. Sehingga tidak ada satu data pun yang terlewatkan dalam pengawasan teknologi City Brain ini. Nggak perlu lagi ada cegatan-cegatan dengan nama operasi ketupat kalau ini, bro. Semuanya dikontrol pakai AI. Mobil otonom yang sudah mulai diuji-coba dan akan dijadikan standar kendaraan di masa depan. Dengan target pada tahun 2030 nanti, mobil tanpa pengumudi ini sudah menjadi standar sebagian besar orang. Sehingga waktu mereka semakin efisien. Rencananya jutaan mobil otonom tanpa pengumudi ini juga akan dikontrol dengan AI yang berpusat seperti City Brain. Bahkan beberapa bus otonom saat ini sudah mulai dioperasikan di sana. Karena memiliki rute dan sistem yang lebih konsisten tentunya. Nggak sampai di situ aja rencana mereka, bro. Saat ini mereka sudah berhasil membuat mobil terbang bernama Ehang. Dan sudah diuji-coba di negara-negara besar seperti Australia, Inggris, dan Dubai. Rencananya ini akan dijadikan kendaraan pribadi yang dimulai dari negara paling sultan, yaitu Dubai. Dengan sistem pengaturan rute udara yang lagi-lagi dikendalikan dengan AI untuk mengatur trafik udaranya. Edan nggak, bro? Dan yang saya sebutkan tadi mungkin baru sebagian kecil dari penerapan AI yang saya research sejauh ini. Soalnya kalau saya sebutin semua nggak bakal cukup durasi video ini, bro. Ibaratnya China saat ini udah ngendulin negara maju lain yang ada di dunia belasan sampai puluhan tahun lebih awal. Nah terus apa kabar Indonesia? Masih gelap, bro. Saya lihat di visi saya. Terus apa buntut dari semua kemajuan teknologi AI yang ada di China ini berikutnya? Tentu saja akan menular ke seluruh dunia, bro. Lah coba bayangin deh. Kalau semua surveillance kamera yang ada di seluruh dunia diproduksi China. Terus AI-nya pakai punya China. Dan jaringan 5G-nya juga pakai punya China. Apa nggak jadi kayak punya dalam tanda petik mata Tuhan tuh kalau mereka beneran menanamkan backdoor di jaringannya? Ngerikan, bro. Negara-negara besar seperti US jelas menyadari empat.